Pemirsa Persib Bandung berhasil mengalahkan Barito Putra dengan skor akhir 2-1 dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Sejala Karupat, Kabupaten Bandung Selasa Malam. Laga uji coba tersebut digelar guna mengetahui sejauh mana kesiapan masing-masing tim jelang bergulirnya Liga 1 Indonesia 2020 pada akhir Februari. Tim Kebanggaan Jawa Barat Persib Bandung berhasil mengalahkan Barito Putra dengan skor akhir 2-1 dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Sejala Karupat, Kabupaten Bandung Selasa Malam. Dalam pertandingan yang berjalan cukup sengit, Persib Bandung mampu unggul pada babak kedua melalui 2 gol pemain sayap Esteban Vizcara pada menit ke-64 dan 66. Sementara 1 gol balasan tim Barito Putra dicetak oleh striker asing mereka, Alexander Rakic pada menit ke-77. Dalam pertandingan uji coba tersebut, pelatih Persib Bandung Robert Renny Albert mengaku mencoba dua formasi berbeda. Pada babak pertama, timnya mencoba menggunakan tiga center back sekaligus dengan permainan bertahan. Pada babak kedua, tim Persib Bandung kembali menggunakan formasi seperti biasanya dengan menggunakan empat back atau pemain belakang. Bagaimana kami sudah mulai bert等 di tari secara dengan erti matahari perutama percayaan. Pada pemain belakang itu, kami sudah membuat pertandingan tersebut dan saya ingin menerima kali. Kami sudah membuat pelakang itu, kami sudah membuat pelakang. Kami sudah menerima kali berjalan tersebut kembali. Kami sudah membuat pelakang, kami sudah menerima kali dan kami menerima kali. Mereka berjalan secara jain dibawah dalam pemain belakang dan baik. Sementara itu pelatih Barito Putra Jajang Nurjaman mengaku cukup puas dengan penampilan timnya yang diisi mayoritas pemain muda. Meski menelan kekalahan, namun dirinya optimis tim Barito Putra telah siap dalam menyongsong Liga 1 Indonesia 2020. Liga 1 Indonesia 2020 yang rencananya akan digelar akhir Februari mendatang. Tidakurniawan, Bandung TV